Intro Hai semua yang balik lagi di channel aku So hari ini aku mau bikin kolektif beauty haul Dan aku tau aku udah lama banget gak bikin video kayak Ngomong kayak gini Sorry banget karena aku hektik banget Di rumah kayak lagi berantakan, super berantakan Jadi kalo misalnya lagi berantakan tuh aku kayak gak terlalu niat filming Makanya kemarin akhir-akhir ini tuh aku lagi seringnya ngevlog Jadi kalo kalian belum ngecek vlog aku Jangan lupa buat dicek So ya aku mau nunjukin kalian apa aja yang aku beli Sebenernya beberapa dari barang-barang ini aku udah beli lumayan lama Cuman ada yang aku belum cobain, ada yang aku belum buka gitu Jadi aku sekarang masukin aja ke sini Dan maaf banget kalo kalian udah lama gak ngeliat aku bikin kayak tutorial atau apa Karena kalo kalian tau dari vlog aku sebelumnya Aku bakal pindah bulan depan ke California That's why barang-barang aku, semua makeup-makeup aku Karena makeup tuh paling berantakan gak tau kenapa Gara-gara aku udah jual yang laci buat makeup aku itu Jadi semua makeup ada di lantai kemarin Makanya aku udah gak tahan jadi aku langsung pack-packin Jadi sekarang udah masuk ke dalam koper So aku cuman punya makeup everyday doang yang aku bisa pake Cuman buat haul ini Next time aku bakal bikin tutorial pake Makeup-makeup yang aku baru beli Jadinya kalo kalian mau nanti aku sekalian review Aku sekalian kasih first impression juga Jadi yuk kita mulai aja daripada antar videonya jadi 2 jam Yuk kita mulai Jadi ini yang pertama kali keliatan makanya aku sebutin duluan Ini tuh Wet n Wild Brushes Dia kayak lucu banget, tuana pink gitu Aku beli 5 Sebenernya mereka tuh ada lebih dari 5 Cuman kemarin di toko nya Maksudnya pas lagi aku belanja Cuman ada 5 ini Dan itu pun udah kayak Tinggal dikit banget Bener-bener tinggal dikit banget Karena orang-orang kayak pada beli gitu Jadi udah aku ambil aja yang kayak ada gitu Dan aku juga udah ngeliat beberapa review orang-orang di Youtube Katanya brush-nya sini bagus Jadi aku pengen coba Ini aku beli yang small stipple brush Kayak gini Abis itu small concealer brush Terus foundation brush Large eyeshadow brush Sama contour brush Dan ini asli lembut Halus banget Kayak halus banget gitu Bahkan sama brushes-brushes yang lebih mahal Aku belinya Ini kayak sumpah ini murah banget Ini aku beli cuman kayak 2 dolar something Atau 3 dolar gitu Aku lupa Terus di toko yang kemarin aku beli Juga lagi ada kayak buy one get one 50% off jadinya Ini kayak jadi murah banget jatohnya Abis itu next aku beli ini Yang aku udah bikin juga kemarin tutorialnya Ini LH Girl Nudes Dan aku beli ini kemarin pas aku lagi di LH Jadi ya kalo kalian belum nonton Aku punya tutorial Nanti aku bakal link di bawah Jadi warnanya kayak gitu Kirip banget sama warna-warna Naked 3 Dan next Aku beli ini Dari City Color Contour and Correct Cream Palette Dan aku penasaran aja Karena aku gak pernah punya produk City Color Sebelumnya Jadi kemarin ini pas aku ke LA Aku ngeliat ada City Color gitu Jadi aku ambil yang ini Aku gak tau ya Kayaknya disini gak ada deh Kayaknya itu cuman di LA doang deh Itu pun adanya kayak di tempat Japanese townnya mereka Kayak ada satu toko yang jual alat-alat makeup gitu Terus aku ngeliat nih ada City Color Aku gak pernah ngeliat City Color Karena soalnya di daerah tempat aku tinggal gitu Kayak di tempat biasa aku beli makeup Gak ada City Color Jadi aku pengen cobain ini Terus next Aku beli ini Dari Milani yang Illuminating Face Powder Yang warna Hermosa Rose Jadi kayak gitu Eh keliatan gak sih? Ya kayak gitu Dan ini tuh kayak jatuhnya kayak glowy gitu Jadi sebenernya ini bisa juga dipake buat Kayak blush gitu Kalau kita mau Dan dibentuknya kayak lucu gitu Ada kayak rose-rosenya di dalam Dan warnanya juga cantik banget Maka aku pengen cobain Abis selanjutnya aku beli dari Rimel Ini bronzer Aku gak tau Aku belum pernah nyobain Rimel punya bronzer Udah pernah belum ya? Belum Aku bener-bener cuman punya Rimel Stay Matte Powder gitu Jadi aku pengen cobain juga Yang dia punya natural bronzer Ini yang nomornya 27 Sundance Jadi aku pengen cobain Oh dan ini kayaknya ada Oh gak ada yang Nevermind Aku pikir ini kayak glowy gitu Tapi ternyata gak Ini kayak matte gitu That's good Dan next aku beli dari Maybelline Instant H1 yang dark circle ini Dan ini yang nomornya 120 yang light Aku beli ini gara-gara yang punya aku Udah sekarat banget Udah kayak tinggal dikit banget Dan aku gak bisa hidup tanpa ini This is my life Jadi aku harus beli lagi Terus next yang aku baru beli banget kemarin Adalah ini Anastasia Beverly Hills Brow Definer Aku udah pake ini beberapa kali Semenjak aku beli Dan aku suka banget sama hasilnya Ini tuh bentuknya kayak Kayak mirip sama dia punya brow Wis Cuman ini kayak lebih tebel gitu Terus bentuknya tuh kayak Bukan pensil Tapi kayak triangle Gimana sih kayak Lebih pipih gitu loh Kalo kalian ngerti Maksud aku Iya jadi lebih gampang Kalo buat brows menurut aku Kayak bikinnya tuh lebih cepet gitu loh Dibanding kayak Pake browis Aku lebih suka ini sih Jujurnya Semenjak aku cobain ini Aku udah kayak Oke Mulai sekarang aku bakal belinya Brow Definer Bukan browis Terus next aku beli L'Oreal True Match Lumi Cushion Yang ini Dan ini tuh aku udah pernah pake juga Kemarin Pas di LA Dan aku suka banget Semangat semangstil ya Kayak bentuknya kayak gini Oh my god Ini udah kotor Soalnya aku Kemarin aku pake terus Jadi kayak gitu Terus kita tinggal tap-tapin Terus pake gitu Dan aku suka banget Sama applicatornya Yang dia pake Gak tau kenapa Kalo aku pake ini Kayak jatohnya Emang Lebih kayak full coverage gitu Jadinya bagus Dan intinya aku suka banget Kemarin selama di LA Aku abis beli ini Aku langsung pake tiap hari Ih Iya Intinya itu bagus banget Aku rekomen Abis itu aku beli ini Dari Wet n Wild Yang brow Ultimate Brow Kit Dan aku udah pernah punya ini Sebelumnya Dulu tahun 2012 Zaman aku baru nyampe sini Tuh aku beli ini Buat brows Dan aku inget banget Lagi aku dulu punya ini Tuh aku suka banget Cuman kayak Ini tuh sempet ilang Waktu itu Jadinya Aku kayak Waktu lagi ilang Aku gak beliin lagi Aku malah coba-cobain yang lain Terus sampe akhirnya Aku baru inget Aku dulu pernah punya ini Dan aku pengen beli lagi Jadi ya ini aku belinya Yang ash brown By the way warnanya Abis itu aku beli dua ini Dari LA Girl Satu concealer Satu lagi contour cream Yang ini aku belum buka Yang ini aku udah pake Udah ampe kayak tinggal tipis gitu Tinggal dikit Karena aku pakenya Kayak hampir tiap hari Dan Buat yang ini Aku udah nyobain Dan aku suka banget Sama ini Kayak Bagus aku kayak hasilnya dipake Dan ini kan kayak Ada brushnya gitu kan Di dalam Jadi aku suka pake Buat sekalian di bawah alis gitu Jadi aku tinggal kayak Gitu doang Terus Kayak hasilnya bagus banget Jadi aku suka Dan next aku beli ini Lagi Maybelline Fit Me Concealer Jadi kalo kalian udah sering nonton video aku Kalian tau ini tuh Kayak My all time favorite concealer Jadi kalo kayak di Tas markup aku Aku liat ini tinggal dikit Aku panik Jadi aku langsung beli Dan ya Ini aku beli lagi Dan by the way Ini aku beli yang Warna light Karena aku biasa pake ini Buat Sekalian nge-highlight gitu Jadi aku pake ini yang warna lebih terang Terus Aku beli juga Dua mini palette Ini Satu dari Milani Yang satu lagi dari Covergirl Aku pengen cobain aja Jadi aku beli yang satu-satu dulu Kayak Gak langsung beli yang semua warna gitu Ini dari Milani Aku beli yang Earthy Elements Number 5 Tulisannya disini Everyday Eyes gitu Jadi warnanya kayak lebih Kayak natural-natural gitu Gak Jadi warna dia lebih Kayak natural gitu Gak kayak smoky-smoky gimana Dan yang Covergirl ini Aku belinya yang warna Oh ini aku beli yang 260 Namanya Coffee Shop Jadi warnanya kayak gitu Ada 4 Yang ini ada 6 warna Yang ini ada 4 warna Jadi warnanya kayak gitu Abis itu Aku beli juga ini Dari NYC Dia punya liquid eyeliner Dan sejujurnya Aku tuh gak jago Pake eyeliner kayak gini Yang modelnya kayak kuas Gini nih Kayak gini Aku tuh gak jago sama sekali Aku tuh lebih mending Kayak yang bentuknya spidol gitu Itu aku masih lebih bisa Cuman gak apa-apa Aku pengen latihan Jadi aku beli ini sekalian Kayak buat practice gitu Everyday Soalnya katanya orang-orang Emang NYC ini udah Terjangkau banget harganya Terus Bagus banget juga hasilnya Jadi aku penasaran Dan next adalah Ini dari NYX Ini tuh Dia punya gel Pansy liner Yang Trash Jolie Apa gimana sih Cara ngomongnya Trash Jolie ya Apa Trash Jolie Apa gimana gak tau Pokoknya ini dari NYX Yang warna black Aku tuh pertama kali nyobain ini Karena Minjem punya kakakku Dan ini tuh Stay The whole day Waktu itu aku Minjem punya kakakku Pas lagi di LA Dan aku dari pagi Sama malem gak pulang Ini tuh masih stay Di timeline aku Dan di waterline aku Kayak Gila Dan ini drugstore Harganya lebih murah Bahkan sometimes Kalau aku pake eyeliner Dari high end product gitu Masih kayak suka Bleber Atau kayak hilang gitu Di timeline aku malem-malemnya Cuman ini gak Ini stay banget Jadi kayak Aku rekomen banget Kalau kalian mau coba Terus next aku beli dari Tarte Ini lip paint dia Yang warna Frenemy Frenemy Jadi ini bagus banget Kalau kalian ngeliat vlog aku Yang vlog apa ya Yang vlog Vlog 4 apa ya Kalau gak salah Aku lupa deh Pokoknya yang aku ke Ulta itu Aku belinya pas lagi di Ulta Ini diracunin sama Vina Jadi aku beli Katanya soalnya Di bibir aku bagus warnanya Dan ini tuh Bentuknya kayak gini Ini bentuknya kayak gini Ini tuh warnanya mirip banget Sama Vamp Anastasia Beverly Hills Cuman Kayak lebih gelap sedikit warnanya Gitu Dan pengaplikasiannya ini Namanya juga liquid lipstick Lip paint gini Ini tuh kayak gampang bleber Jadinya aku saranin Pake lip liner dulu Di ujung-ujungnya Baru Isi pake ini gitu Karena lebih gampang Next itu udah di body shop Yang kemarin kalian nonton Di vlog aku Yang aku beli apa ya Aku cuman beli ini Lip balm Sama lip butter Lip balm Lip butter Dan ini lip butternya yang strawberry Dan lip balmnya yang farm roast Dan aku suka banget Sama wangi ini dua-duanya Gila Aku kayak Dan kalo kalian tau aku Aku tuh gila banget Sama wangi-wangian Apapun yang wangi tuh Kayak aku obses gitu Mau lip balm Lotion Perfume Kolon Bedak Bedak bayi Gitu-gitu yang wangi Atau kayak Candle yang wangi Aku suka banget Jadi aku suka banget Nyumin ini Dan ini tuh rasanya manis juga By the way Aku yakin banget Aku tuh pertama kali Kenal Diperkenalkan Sama lip balm body shop Itu pas aku masih Kayak satunya sampe gitu Kalo gak salah Aku masih kayak Bocah banget Masih kayak gak ngerti Pake-pake makeup gitu Cuman aku udah tau lip balm Jadi aku kayak suka pake lip balm gitu Waktu lagi aku pertama kali punya lip balm Ini rasanya rasa anggur Kalo gak salah Rasa grip Terus aku kayak Pakein Terus aku jelat-jelat Gitu Sama manis Jadi aku yakin aku tuh Kemarin gak bisin ini Bukan karena dipake Tapi karena aku jelatin Rasanya tuh kayak Permen karet Rasa anggur gitu Enak banget Terus yang terakhir Ini juga dari body shop Aku beli Dia punya perfume Yang white mask Sebenernya ini bukan perfume Ini kayak lebih kayak Kayak gak setahan lama perfume Kayaknya Cuman Intinya ini Aku suka banget Sama wanginya Dan Kalo kalian nonton vlog aku kemarin Aku udah ceritain Kalo aku dulu suka nyolongin Punya kakakku yang pertama Aku punya kakak satu lagi Yang paling gede Dia sekarang di Singapura Dan aku masih SD buat itu ya Kayak Kelas 6 Kalau gak salah Dan dulu aku sering colongin punya dia Aku semprot-semprotin gitu Sampai kayak dia Aku ngomel-ngomel sendiri Cuman karena emang wanginya enak banget Jadi Aku pas lagi kemarin ke body shop Kayak aku harus beli Dan kalo aku nyiumin wanginya Ini tuh kayak nostalgia sendiri gitu Karena inget zaman SD Aku pengen buka Tunggu gini ke kalian dalamnya Kayak gini Jadi kayak warna ungu-ungu gitu Dan wanginya tuh super enak banget Jadi wanginya tuh kayak gak manis Cuman kayak Kayak wanginya lebih soft gitu Aku tuh gak terlalu demen Soalnya wanginya yang terlalu kayak manis Buah gitu Kayak terlalu sweet gitu Aku gak demen Aku lebih demen kayak campuran manis Sama kayak soft gitu Jadi gak terlalu menyengat gitu Ngerti gak sih? Ya ngerti kan? Ya kayak gitu pokoknya Jadi kalo kalian penasaran sama ini Kalian ke body shop aja Minta kayak Sample-nya atau apa gitu Soalnya segitu dulu aja Video kolektif kalau aku hari ini Semoga kalian suka Kalo kalian suka sama video ini Jangan lupa di like dan subscribe ke aku And I'll see you guys di video aku selanjutnya Tidak Ihh Ihh Aku terapas ke nahi Mata di pipi Harus aku curahkan Skawar Isiri Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!